Halo Sobat BP Menjadi pebulu tangkis papan atas dunia, tentunya Antoni Ginting memiliki skill di atas rata-rata. Salah satu senjata paling mematikannya adalah teknik deception. Nah, untuk kesempatan kali ini, Adin bakal nyajiin momen di mana Ginting membuat pemain Malaysia terpukau oleh tekniknya tersebut. So, let's go! Kita mulai di quarter final Thomas Cup 2018. Tertinggal dapan sebelas di game kedua, membuat Ginting langsung bermain agresif. Setelah jump smash menyilangnya berhasil dikembalikan Lee Chong Wei, ia langsung mengeluarkan teknik deception untuk meraih poin. Selanjutnya, Adelie Zijia. Juara All England Open 2021 beberapa kali dibuat tabar kutik. Oli Tipon Maud tunggal putraan dalam Indonesia. Yang pertama, ketika mereka bertemu di babak final Badminton Asia Team Championships 2020. Pas ke interval, Ginting yang tertinggal langsung menyerang begitu intens. Teknik deception pun ia keluarkan. Alhasil, Lee Zijia pun dibuat kocar kacir. Beberapa menit kemudian, tunggal putraan dalam Malaysia ini kembali dibuat terkecoh oleh netting brilian Antoni Ginting. Pahannya itu, di game kedua, tunggal putra ranking lima dunia ini berhasil unggul 11-9 memasuk interval. Setelah Lee Zijia dibuat terdiam oleh pengembalian tak terduga Ginting. Pertemuan berikutnya terjadi di Thomas Cup 2020. Meskita langsung berbawa poin, namun teknik return serve yang dilakukan Ginting membuat Lee Zijia sempat terkecoh dan melakukan kesalahan di akhir rally. Selanjutnya, di round 3 HSBC PWF World Tour Finals 2020. Tunggal putraan dalam Indonesia ini semakin memperlebar jarak menjadi 7-3. Setelah Lee Zijia tak bisa berbuat apa-apa, ahli dropshot menyilang Ginting. Di game kedua tepatnya skor 6-4 dengan keunggulan Malaysia, Ginting terlihat mengeluarkan skill tipuannya beberapa kali untuk mendulang poin. Lee Zijia sempat bertahan sangat baik. Sayang, pengembaliannya di akhir rally hanya bersarang di net. Tertinggal 5 angka memasuki poin krusial game kedua, membuat Ginting ingin segera mengejar ke tertinggalan. Usahanya pun membuahkan hasil setelah Lee kembali dibuat terdiam bagikan patung oleh dropshot menyilang tunggal putraan dalam tanah air. Dan yang terakhir, di quarterfinal Sudirman Cup 2021. Di awal game pembuka, Lee Zijia yang unggul dipaksa melakukan defense sambil jatuh bangun agar kok tetap mengudara oleh serangan brilian yang dilancarkan Ginting. Tapi lihatlah bagaimana Ginting merepun ke delapannya. Teknik deception-nya membuat tunggal putra selang gerijiran ini terdiam bagikan patung. That's a fantastic deception by Ginting.